Intro Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Joshua Inermos Pada kesempatan ini Saya senang sekali bisa kembali hadir Menyapa teman-teman semua Dimanapun teman-teman semua berada Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Dan bersemangat dalam menyaksikan video saya Nah pada kesempatan ini saya akan Memberikan review Dan mengunboxing produk Alat kesehatan dari Sinocare Yaitu tensimeter digital Sinocare BA823 Yaitu ini Saya akan unboxing Namun sebelum saya mengunboxing Alat tensimeter digital Sinocare BA823 ini Teman-teman boleh Like video saya Share dan subscribe video saya Agar channel Yuswa Inermos ini Lebih berkembang lagi ke depannya Nah seperti apa Produk tensimeter digital Sinocare BA823 ini Berikut cuplikannya Ya ini adalah paketnya Dan saya perolehnya di toko online Shopee Dengan harga sekitar Rp180.000an Itu harga langsung Ungkos kirim Dan kita Saya belinya langsung Di Sinocare Official Shop Nah kita langsung saja Buka Sinocare disini kita bisa lihat bisa digunakan oleh dua pengguna dan 90 memory ya memorinya 90 sangat mudah menggunakannya dan otomatis mati jika satu menit didiamkan ya sinokir BA823 dengan spesifikasi seperti ini teman-teman bisa lihat ini adalah spesifikasinya kita langsung saja buka segelnya ya ini adalah tensimeternya ya kita bisa lihat lebih tampilannya lebih besar dari tensimeter sinokir yang sebelumnya disini terdapat buku manual cara penggunaannya dalam bahasa inggris dan ini adalah mansetnya ya dan terdapat empat buah baterai A2 baik kita langsung saja mencoba alatnya disini bisa menggunakan baterai ya baterai yang tadi ini adalah tombol untuk memasukkan selangnya ya disini disini bisa menggunakan kabel adaptor ya sebagai pengganti baterai ya jadi jika menggunakan adaptor atau menggunakan power bank juga bisa dengan menyiapkan kabel handphone seperti ini ya jika menggunakan kabel adaptor atau power bank ini teman-teman tidak usah lagi memasukkan baterai saya akan coba menggunakan power bank ya ya teman-teman bisa lihat ya agar lebih praktis saya akan menggunakan baterai saja agar memudahkan saya dalam men-setting tanggal dan menjelaskan ya pasang baterainya kita akan men-setting tanggal terlebih dahulu dengan cara menekan tombol set ini hingga berkedip tahun kita bisa menekan tombol mem ini untuk memindahkan angkanya setelah ok tinggal tekan tombol set maka kita akan mengganti bulannya tekan tombol mem untuk mengganti angkanya setelah sudah tekan tombol set jika ok kemudian kita akan mengganti harinya atau tanggalnya kita tekan mem lagi untuk merubahnya ya sudah kita bisa tekan tombol set ini ya kemudian kita setting waktunya jika sudah tekan set demikianlah cara men-setting tanggalnya ya ini adalah mansetnya ya kita bisa lihat diameternya 24 sampai 34 cm ya jadi mansetnya seperti ini sama seperti sinoker yang sebelumnya ya kita hubungkan ujung konektor selangnya di lubang ini ya pada alat batas dua ruas jari ya di atas siku seperti ini kemudian bisa kita rekatkan jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu ketat jika sudah posisi tangan ini kita rilekskan ya seperti ini seperti ini kemudian kita bisa menekan tombol start ini ya start ini maka otomatis alatnya akan bekerja dan sebelum lantut pada saat melakukan pengukuran posisikan tubuh serileks mungkin jangan banyak bergerak maupun berbicara ya kita langsung saja mulai menekannya ya keep quiet and relax please keep the cup at the same height with your heart kemudian kita bisa menekan ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati